Ayo saudara-saudaraku, kenapa hidupku susah, karena kau tidak sholat Kenapa rumah tangga ku selalu bertengkar, pasti kau soal istrinya tidak sholat Mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di atas Aduh, muka-muka belum masalah semua ini Pak Pece, kau kira tidak ada mentah-mentah yang menyedari masalahnya Sedikit lagi habis selesai, Pak? Pemain antar waktu ini, Pak Ayo, Pak Kapolres, kau kira tidak ada masalahnya? Ada masalahnya, mau jadi kombes Sudah jadi kombes, selesai masalahnya, mau jadi general Sudah general pensiun Mana ada orang tidak ada masalah? Saya, banyak masalah saya setelah viral Apa masalah saya sekarang banyak, Pak? Banyak jangga-jangga juhat Ustaz, meninggal suami saya Adakah doa-doa penenang jiwa, Ustaz? Saya kini bila doa penenang jiwa Lama-lama dia bilang, Ustaz, saya sudah tenang jiwaku, Ustaz Tapi maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupmu? Mohon maaf, Ibu, saya bukan imam, saya penceramah Mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak? Nabi pun ada masalahnya Nabi belum lahir, sudah yatim Lahir dari perut ibu-ibunya, ditinggal ibu-ibunya Selama baru tiga hari lahir, baru dua hari lahir Diambil ibu susunya, Halimat Tursad dia Empat tahun bersama Halimat Tursad dia Diambil kembali ke ibu-ibunya Pergilah beliau menciara kubur Di Asrik, yang Madinah kita kenal sekarang Pulang dari siara kubur Di desa Apua, meninggal lagi ibu-ibunya Usia enam tahun sudah yatim piatu Dewasa diangkat menjadi rasu Bukan dibully, bukan dilempari mobilnya Tapi diusir dari kampung haramannya Dan beberapa kali muncul Itu Nabi Berarti bukan masalah-masalah kita Masalah kita adalah Bagaimana cara menyelesaikan masalah Allah berikan jaminan Kalau ada masalahmu Istai'inu bisabri wassalat Sabar, perbaiki sholatmu Itu janji Allah Bukan janji caleg Ustaz, kenapa hidupmu banyak masalah, Ustaz? Padahal saya sudah sholat Betul ibu sholat, tapi tidak ikhlas Ayalah sholat Ih, asar lagi Barusan kita duur Itu tidak ikhlas Saya sholat, Ustaz Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas Mana buktinya? Pakaianmu Itu juga kau pakai tidur Itu juga kau pakai ke toilet Itu juga kau pakai mencuci Itu juga kau pakai ke pasar Waktu kau tidur ngiler Kau apa lagi? Itu menunjukkan tidak ikhlas Bahkan ada ibu-ibu tanya, Ustaz Boleh tidak pakai bihan sholat? Panas, Ustaz Sebelum boleh Tapi bagaimana itu? Kalau ruku Coba ibu-ibu bayangkari Kau pergi mengharap sama kapolres Tidak pakai begitu Oh, ditembeli ku istrinya Kau sholat, tapi tidak ikhlas Buktinya kau pakai seadanya Saya sholat, Ustaz Betul kau sholat, tapi main-main Ini ketawa karena membayangkan diri sendiri, kan? Maka saudara-saudaraku Kalau ada masalah dalam hidup Tidak usah cari kambing hitam Pasti sholatmu tidak beres Itu aja, Ustaz Yang kedua tinggal tingkatkan kesabaran Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Ingin rasanya berlama-lama Tapi waktu jualah yang membatasi kita Terus Terus Kau kira saya tukang parkir? Begini, begini, begini Saya masih mau lama-lama Tapi memang saya sudah capek, Pak, ya Kita bikin perjanjian sama Pak Kapolres Mudah-mudahan selesai pilkada di sini Terpilih kuani kota yang sesuai Kenda mayoritas masyarakat Aman, damai Kita bikin lagi tabling akbar di tempat ini Ukuran Kalau ini adalah pilkada damai Setelah itu, syukuran pilkada damai Ya, Pak, ya Mudah-mudahan, insyaAllah Mudah-mudahan ada manfaat Pesan khusus Jangan terima uang sogok Dua Jangan berpecah belah Tiga Kepada para penyelenggara berlaku adillah Karena dunia bisa kita tipu Tapi demi Allah Allah maha tahu Dan jaga sholat Tingkatkan kesabaran InsyaAllah Semua bisa kita hadapi dengan tenang Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya Saya mau berpantun Boleh, Bu? Boleh Lanjut dengan cakep, ya Buah nangka, buah kemiri Buah pepaya, buah durian Buah salak, buah jeruk Itulah buah-buahan Demikian Usikun wa napsi bitukullah Summa salamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum 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 Wa alaikum